ok bro, di video kali ini saya mau share update module magisk lv gpu buster dan module magisk ini sekarang sudah support di magisk versi 20 ke atas ok bagaimana cara settingnya, langsung saja ke video nya sebelum lanjut silahkan di tekan tombol subscribe nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan upload video terbaru yang bisa bermanfaat dan nambah ilmu buat kalian module magisk ini hasil module magisk saya gadang, saya otak atik biar support di magisk versi 20 ke atas dan module magisk ini sudah dites di magisk versi 20 di 3 device dan kebetulan di sini yang saya share, saya pakai magisk versi 20.3 ini saya kasih tahu cara settingnya di bagian module magisk sengaja saya dikosongkan biar kelihatan module magisk nya support atau tidak dan saya cek di bagian sistem bin di sini tidak ada yang namanya file boot jadi module magisk belum terinstall dan lanjut lagi kita cek di terminal emulator nya di terminal emulator kita ketik su lalu enter dan kita ketik boot tulisannya gede semua nah di sini tidak ditemukan ya bro kalian bisa perhatikan di sini versi magisk yang saya pakai versi 20.3 dan cara install nya kalian ketik garis 3 yang ada di samping kiri atas dan kalian pasang modul nya seperti masang modul pada umumnya nanti buat link nya saya siapkan di kolom deskripsi dan ini tidak support untuk magisk versi 19 ini khusus 20 ke atas nah setelah module magisk terinstall kalian tidak bisa langsung pakai kalian tidak bisa langsung setting karena module magisk nya belum 100% masuk jadi baru kodename nya saja kalau misalkan kalian sudah restart hp nya baru module magisk nya masuk module magisk ini sudah di test di magisk versi 20 magisk versi 20.3 dan magisk versi 20.4 nah selanjutnya kalian restart hp nya kalau misalkan hp kalian sudah nyala lagi pertama-tama kalian masuk ke magisk dan kalian cek apakah module nya sudah terinstall atau belum soalnya kadang ada yang module magisk sudah terinstall tapi file nya belum masuk nah disini module magisk nya sudah terinstall di magisk dan cara keduanya kalian masuk ke route explorer dan kalian pergi ke sistem kita cari dulu folder system nya nah ini sudah ketemu dan kalian pergi ke folder bin maaf ya bro sedikit berisik soalnya lagi rame juga semoga saja suara gue kedengeran jelas selanjutnya kalian cari file yang namanya boots nah kalau misalkan sudah ketemu itu artinya module magisk sudah 100% terinstall dan cara setting nya kalian cukup masuk ke terminal emulator kalian ketik so lalu enter nah selanjutnya kalian ketik boot huruf besar semua kemudian kalian enter setelah itu tweak akan berjalan secara otomatis jadi kalian tidak perlu setting setting lagi oke bro cukup mudah bukan cara setting nya nah di versi update ini semoga ini berjalan lancar di hp kalian dan support di magisk kalian jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe ya bro semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa nambah iklimu dan so sampai ketemu di video selanjutnya 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 selanjutnya